Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Cepat kembali di channel Yulmat Yudistirah Baik guys, hari ini merupakan hari keempat dari Lebaran Edo Fitri tahun 2024 Nah, puki tinggi sebagai daerah tujuan utama di Provinsi Sumatera Parat yang selalu ramai dikujungkan setiap mumparan ini Untuk ketahui bagaimana kondisinya, yuk mari kita lihat guys Dan saat ini saya lagi berada di Simpang 5, Surogadang, Kecamatan Mediangin, Kota Selayan Oke guys, ini adalah kondisi Simpang 5 pada Surogadang, Kecamatan Mediangin, Kota Selayan, Kota Bukit Tinggi Pada sore hari ini cukup ternyata ramai Dan banyak kendaraan Untuk-untuk, kami sudah berhubungan Bepanungan kerajaan yang ini Adar selamat dari kendaraan Khusus ke Kota Bukit Tinggi Ini adalah rasa titik erasati yang diperoleh di perantayan Untuk pembangunan menuju jari aman Dan ini adalah kondisi jalan Soekarno-Hatta Atau Jalan menuju pasar bawah Ini di Jalan Pritis Kemerdekaan Pasar bawah Jalan Pritis Kemerdekaan Ini menuju Jalan Sudirman Oke guys, ini kita berada di Simpang Kangkwang Kota Bukit Tinggi Yaitu Simpang diantara Jalan Sudirman Dengan Pritis Kemerdekaan Oke guys, kita lewati di antara Sela-Sela Mudah-mudahan tidak terjadi apa-apa Nah, sekarang kita sudah berada di Jalan Sudirman Ya, ini kondisi Sudirman sore ini Pukul 5 waktu Indonesia Barat Karena memang ini dibagi 2 jalur saat ini Jadi yang ramai adalah jalur menuju ke Padang guys Atau menuju ke Padang luar Jambu air Sementara untuk menuju atau masuk kota Bukit Tinggi Masih terlihat sepi Ya, ini adalah kendaraan yang akan menuju ke Padang luar Atau Sumpah Jabu Air Untuk menuju ke Tabi Ketinggi Masih terlihat sepi guys Jadi sepertinya rekaya selalu lintasnya cukup efektif Karena terlihat rapi Nah, ini adalah Jalan Imam Munjol Menuju Pasar Atas Atau menuju pusat kota Jam Gadang Jam Gadang Jalan Imam Oke, pengenang kondisi Rame padat merayap, masih rame Masih rame padat merayap Masih rame padat merayap Oke, Suman Juta Selamat bertugas Saat ini saya lagi berada di Simpang DPRD Dan ini kondisinya cukup padat merayap Yang kendaraan yang menuju arah pusat kota Ya, di Jalan Sudirman menuju Obeskop Serbia Juga kelihatan padat merayap Dan cenderung tidak bergerak guys Nah, bagaimana kondisi jam gadang sore ini Ayo, mari kita lihat guys Ini kondisi dari jalan Simpang DPRD Kemudian menuju jam gadang Nah, saya lagi berada di jam gadang Nah, inilah kondisi jam gadang saat ini guys Cukup ramai Cukup ramai Kondisi jam gadang Nah, ini adalah pemenangan rutin setiap tahunnya pagla lebaran di kota bukit tinggi atau di teman Jamgadang jadi di mana-mana kelihatan cukup ramai selamat menikmati 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 ini adalah kondisi Jalan Limang Bonjol menuju Arab Bioskop Sofia atau menuju pusat kota dan ini simpang DPRD jadi ini adalah persimpanan antara menuju di Taman Panorama kemudian ke pusat kota ataupun yang keluar dari pusat kota sendiri atau dari Taman Pedestrian Jangan Gadang pada pukul 6 ini masih kelihatan normal Bungi mana tenang-tenang kelihatan keramaian yang signifikan guys pada hari keempat ini selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati terima kasih telah menonton video ini dan jangan lupa terus dukung channel ini dengan cara like, comment, share dan subscribe tentunya terima kasih selamat menikmati terima kasih telah menikmati